Intro Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan menggelar agenda pemilihan Ketua PWI Kalimantan Selatan berlangsung di gedung PWI Kalimantan Selatan Jalan Pangeran Hidayatullah, Benua Anyar, Banjar Masin Timur, Baisukan, Sabtu 30 Juli 2022 Hanya ada dua calon yang mengikuti pemilihan ini yaitu Zainal Hilmi Pertahana, Ketua PWI Kalsel, masa bakti periode 2019 sampai dengan 2022, Wan Lutfi Darlan, anggota PWI Kalimantan Selatan Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan menggelar agenda untuk pemilihan Ketua PWI Kalimantan Selatan berlangsung di gedung PWI Kalimantan Selatan Jalan Pangeran Hidayatullah, Benua Anyar, Banjar Masin Timur, Baisukan, Sabtu 30 Juli 2022 Hanya ada dua calon yang mengikuti pemilihan yaitu Zainal Hilmi, Pertahana, Ketua PWI Kalimantan Selatan masa bakti periode 2019-2022, Wan Lutfi Darlan, anggota PWI Kalimantan Selatan Ada sebanyak 236 orang yang tercatat sebagai anggota PWI Kalimantan Selatan Wan dinyatakan berhak serta memenuhi perseratan memilih Sebelum pemilihan, kedua calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan PC1 misinya Selain itu, kedua kandidat diberi kesempatan untuk saling memberikan pertanyaan Disinilah terlihat saling keakrapannya sesama Insan Media di Banua ini karena pertanyaan mereka berdua dijawab dengan saling berpelukan hingga mata keduanya pun berkaca-kaca Selain itu, kita akan kesempatan mengetik nama-nama muda kita terus nama nolta, terus nama-nama pemulus dan masa belakang tartu dan lain-lain Nah, misalkan nanti kalau saya ngomong-ngomong gulai lagi-lain, sebagian nama-nama muda kita mengusulkan untuk membentuk untuk membuat semua website yang sederhana yang artinya dengan nama-nama muda kita tahu nama-nama muda diri kalset yang nama-nama muda kita berangka itu pertanyaannya, dia untuk mempercepat saya ingin jawabannya ya, bagi tadi ya, nanti kita buat website seperti yang bukan lagi oleh Alhamdulillah kita sudah bertemang lama kita main bola kalau salam selamat menikmati tetap mau jadi sahabat saya Selain pemilihan ketua PWI Kalimantan Selatan juga dilaksanakan pemilihan ketua Dewan Kehormatan Provinsi Kalimantan Selatan dan diikuti tiga calon yaitu Yusni Hardi, Wan Milhan Rusli serta Patur Rahman sebagai petahana saya sudah di Misioner saya ingin mengucapkan terima kasih dan maaf kepada semua gonta juga kemurus Dewan Kehormatan dan Dewan Kehormatan dalam forum ini saya menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan meskipun saya sebelumnya kita berpikir untuk menjadi DKT namun demikian apa yang disampaikan sama-sama karena saya punya prinsip dan jiwa saya setiap penggunaan yang diberikan saya siap untuk menjalankan saya siap untuk menjalankan selamat proses pemilihan untuk menentukan Ketua PWI Kalimantan Selatan dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi Kalimantan Selatan Prode 2022-2027 berlangsung demokratis masing-masing calon menghadirkan dua orang saksi bagi nangka dia bisa hadir diwakilkan dengan cara menunjukkan surat mandat proses pemilihan yang disaksikan Ketua Umum PWI Pusat Atta Devahri dan Toko Pes Banua ini berlangsung hingga kemarian hari dalam pemilihan ini akhirnya General Helmi mendapat dukungan sebanyak 157 suara untuk Rupi Darlan memperoleh 74 suara sementara sebanyak 3 suara dinyatakan karena sah hasilnya General Helmi kembali menjadi Ketua PWI Kalimantan Selatan masa bakti periode 2022-2027 sedangkan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi Kalimantan Selatan periode 2022-2027 kembali dipegang Patur Rahman dengan perolehan 100 suara kemudian Yusni Hardi dengan 78 suara Wan Milhan Rusli dengan 56 suara pelaksanaan komperprop di gedung PWI Kalimantan Selatan dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Saberi Nur dihadiri Ketua Bum PWI Pusat Atal Depari Tokopes Banua Pengeran Rusdi Ependi Topik Ependi Wan Guntur Prawira jalannya komperprop PWI Kalimantan Selatan ini pun mendapatkan apresiasi Wan Pujian dari Ketua PWI Pusat Atal SD Pari karena proses yang diperlihatkan berjalan demokratis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!